Ya memang prefer mungkin, atau dia mau milih dengan dia, kita juga gak mau maksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan-jalan tanpa siapapun. Ya termasuk ya, sebelah sini kalau gak mau main ya kita cari lagi pokoknya-koknya. Lekan Bagot sudah habis kesabaran Erick Thohir tak bisa dibantah, bangganya Jay Itzes bendera Indonesia berkibar, saya orang Indonesia. Yang mengejutkan baru-baru ini terdengar kabar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang sepak terjang para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Dimana Ketua Umum yang pernah menjadi Presiden Inter Milan itu menyentil sedikit tentang Lekan Bagot. Dirinya menjelaskan bahwa jika semua pemain naturalisasi tak ingin membela merah putih, maka Indonesia akan jalan terus. Pemain yang akan setengah-setengah membela timnas Indonesia maka dengan tegas akan mencari pemain yang lain dan untuk Lekan selesai. Selain itu Jay Itzes yang berhasil membawa timnya lolos ke seri A musim depan dengan lantang mengatakan Indonesia. Menarik untuk disimak namun seperti apakah kelanjutannya? Ini dia berita selengkapnya. Ya kita tahu pada beberapa waktu yang lalu jururacik timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan dirinya tak memanggil Lekan Bagot dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. STY tak tidak memasukkan nama Lekan Bagot ke daftar pemain timnas Indonesia yang akan berlagak melawan Irak dan Filipina. Namun STY tidak memberikan jawaban secara jelas mengenai alasan dirinya tidak memanggil Lekan Bagot. Yang dimana Angela menjelaskan bahwa masalah Lekan segera tanyakan saja kepada dirinya mungkin Lekan yang lebih mengetahuinya. Namun apakah yang sebenarnya terjadi? Ya, nama Lekan memang menjadi sorotan setelah kualifikasi Piala Asia U23 yang dimana timnas Indonesia harus menghadapi GINA pada kualifikasi Olimpiada Aku Paris. Sebuah hal yang mengejutkan karena sejatinya Lekan memang menjadi langganan bermain di timnas. Performanya juga bisa dibilang lumayan. Namun pada kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina nama Lekan tak ada di dalam squad. Dalam hal ini diketahui bahwa disinyalir pelatih asal Korea Selatan itu marah kepada Lekan Bagot. Hal ini bermula dari pemanggilan STY kepada Lekan yang tak dihiraukan dan Lekan tak datang. Dimana seperti yang kita ketahui pada laga saat kualifikasi ke Olimpiada Paris. Shin Taeyong memang banyak sekali kehilangan pemain pada saat itu. Seperti Justin Habner yang harus kembali ke klubnya. Sedangkan Rizky Rido yang tak bisa bermain lantaran akumulasi kartu merah. Dan disinilah peran Lekan sangat dibutuhkan oleh tim. Sejatinya PSSI telah memanggil nama Lekan Bagot yang diketahui telah menyelesaikan musimnya bersama klubnya di Inggris. Namun entah mengapa terlihat di akun Instastory sebelumnya Lekan malah sedang berlibur di suatu tempat dan mengabaikan pemanggilan timnas itu. Jelas hal ini menimbulkan perasaan yang sangat marah dalam benak Shin Taeyong, pemain yang dipanggil tak kunjung tiba. Dan pada kali ini dalam laga timnas Indonesia yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, STY benar-benar marah tak memanggil Lekan kembali. Dari itu kita bisa menilai bahwa STY memiliki ketegasan yang luar biasa jika tak mau bermain membela timnas. Ya tidak usah dipanggil, mungkin begitulah ucapan kasarnya. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga membeberkan bahwa siapa saja pemain yang tidak ingin membela merah putih dipersilakan pergi. Toh gitu Indonesia akan tetap berlanjut. Hal itu diungkapkan Erick Thohir kepada media setelah usai pertandingan melawan Tanzania. Justin, ada Gay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main kebawah, Sandy Wolf bisa main kebawah, cukup tebal. Ya jadi tentu yang kita harapkan pertanyaan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius, ini kuatkan buat semua, ya bukan hanya buat kalian, ini buat semua. Ya selain berita hangat tersebut, terdapat juga berita gembira pada salah satu pemain timnas Indonesia yang tak bermain melawan Tanzania, dia adalah Jay Izzes. Ia Jay Izzes membantu Venezia promosi ke seri A Italia musim depan. Dia juga memberikan salam untuk Indonesia di hari yang sangat berbahagia itu. Dimana Venezia diketahui menghadapi Cermonesa di Pier Luigi Penzone Stadium. Pada akhirnya Jay Izzes berhasil mengantarkan timnya bales ke seri A Italia Liga Kasta tertinggi di Italia. Sebastian tersebut diberitakan Jay Izzes setelah malam tadi dirinya mengantarkan Venezia untuk meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Cermonesa. Bang Jay bermain 87 menit dan berhasil untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan. Lantas Jay Izzes sangat bahagia dan haru karena telah mengantarkan timnya promosi ke seri A dengan orang Indonesia pertama yang mengantarkan dirinya bermain di seri A Italia dan dengan lantang mengucapkan Indonesia. Selamat menikmati! Ya, klub Go Ahead Eagles adalah klub dimana perjalanan karir Jay Izzes dimulai. Salah satu tim yang bermain di kasta tertinggi Belanda. Dan pada akhirnya Jay Izzes memilih untuk bergabung dengan klub seri B di Italia Venezia. Meskipun masih dalam kategori sangat muda namun kepercayaan dari sang pelatih Venezia menaruh hati kepada Jay yang bermain dengan penampilan konsistennya. Rintangan terus berjalan namun Jay dan Venezia tak patah semangat dan puncaknya adalah tadi malam setelah Venezia berhasil mengalahkan Cermonesa dengan skor tipis 1-0. Setelah free kick, tanda berakhir dibunyikan semua pemain serta penonton Sorak Soraya merayakan keberhasilan ini. Tak terkecuali Jay Izzes yang sangat senang dan terharu melihat momen kebahagiaan bermain di kasta tertinggi Italia seri A. Keberhasilan ini juga patut kita banggakan karena pada suatu momen saat Bang Jay melakukan live di Instagramnya, ia dan rekannya sempat mengirimkan pesan kepada Indonesia. Ya, keberhasilan Jay Izzes masuk ke seri A juga membuat persaingan yang semakin naik level dan tentunya ketat. Dimana disana ada tim-tim kuat langganan Liga Champions seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan lain sebagainya. Namun ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jay Izzes dan Venezia mengingat kompetisi seri A adalah kompetisi terbaik di Eropa saat ini. Jelas Bang Jay akan menghadapi pemain-pemain top dunia seperti Paulo Dybala, Lautaro Martinez, hingga Lukaku. Jelas ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jay Izzes dan juga fans Indonesia karena memiliki salah satu pemain yang bermain di kasta tertinggi Italia saat ini. Dengan begitu nilai transfer mark Jay tentu akan naik dan bahkan tak mungkin jika Bang Jay bermain dengan sangat bagus serta menaikkan levelnya. Klub di seri A tak segan-segan merekrutnya. Ya jadi itulah tadi bagaimana Elkan Bagot sudah habis, kesabaran Erik Thohir tak bisa dibantah, serta bangganya Jay Izzes lentakan bendera Indonesia berkibar, saya orang Indonesia.